Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku lagi mau membuat tutorial slime lagi, yaitu cara membuat Minion Ice Cream Slime. Nah sesuai dengan namanya, jadi disini aku membuat slime warnanya ini persis banget sama Ice Cream Moles yang Minion ini ya. Dan pastinya slimenya ini wangi Ice Cream Vanilla gitu, karena pas membuatnya itu aku kasih essence yang rasa vanilla. Dan ini tuh aku bikinnya 2 porsi ya, eh 2 porsi kayak makanan aja ya, 2 tempat maksudnya. Ini di tempat yang pertama dan tempat yang kecil, nah kemudian ini yang kedua aku bikin yang di tempat yang agak lumayan besar ya. Oke semoga kalian semuanya suka dengan hasil slimenya, tapi maaf kalau misalkan hasil slimenya jelek ya. Sekarang kita akan langsung saja ke tutorial cara pembuatannya dan juga alat dan bahan yang perlu kalian butuhkan untuk membuat Minion Ice Cream Slime-nya. Nah seperti biasa, untuk alatnya disini aku sudah siapkan wadah dan juga spatula buat ngaduk. Jadi kali ini aku mau membuat Minion Ice Cream Slime dan disini aku sudah siapkan kedua Ice Cream Minion-nya ini. Tapi aku gak bakal menggunakan Ice Cream ini ya untuk membuat slimenya, aku cuma mau kasih lihat aja warna dari si Ice Cream Minion ini ya. Pastinya juga kalian pada tau lah ya, cuman aku mau kasih lihatnya disini aja buat contoh ya kan. Karena nanti aku mau membuat slime purchase seperti ini nih, warnanya itu biru terus di tengahnya kuning, pinggirnya biru lagi ya. Nih bisa kalian lihat ya kan. Nah ini tuh bener-bener asli Ice Cream ya, bukan slime karena aku belum membuatnya. Cuman kasih lihat warnanya doang, nanti aku bakal bikin purchase seperti ini. Ini bener-bener asli Ice Cream ya, bukan slime nih. Oke kita akan langsung saja ke pembuatan slimenya. Nah ini yang satunya lagi kosong nih ya, nah ini zong. Ini kosong buat nanti aku bikin slime Ice Cream Minion-nya ya. Kemudian ini yang satunya lagi aku siapkan wadah yang lumayan agak besar, cuman ini bukan yang Ice Cream Minion ya ini wadahnya. Tapi gak apa-apa, biar nanti aku punya dua wadah ya, dua slime. Biar gak sedikit ya, kalau di tempat yang kecil kan sedikit ya. Oke kita akan langsung saja tuangkan bahan yang pertama yaitu adalah clear glue ya atau lembening. Nah segini aja, clear gluenya. Kemudian aku juga bakal tuangkan white glue ya. Kita tuangkan white gluenya. Ini aku pakai dari LEMFOX ya, terserah sih mau merek apapun juga ya. Aku suka hati kalian aja. Oke kemudian kita aduk kedua bahannya ini sampai tercampur dengan rata. Nah setelah tercampur dengan rata, disini aku juga bakal tambahkan air putih biasa nih ya, biar gak terlalu padat banget si slimenya. Biar nanti hasilnya tuh glossy gitu ya. Nih, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur dengan rata lagi. Nah kenapa aku selalu bilang, kalau misalkan bikin slime itu harus dicempur dengan rata dulu ini si LEMnya. Supaya nanti hasil slimenya bagus dan gak ada gerinjil-gerinjilan gitu ya. Nah kalau sudah merata juga disini aku mau tambahkan sabun mandi cair sedikit saja ya untuk pembantunya. Pembantu biar nanti hasil slime-nya bagus sedikit aja sih. Ya nih, padahal ini bikin es krim ya. Kenapa dikasih sabun? Ini kan namanya juga slime ya, ya kan? Cuma nanti aku bakal kasih essence aja yang rasa vanilla ya. Biar wangi nanti hasil slime-nya nih. Kita akan kasih essence yang rasa vanilla. Biar wangi es krimnya tuh sama percis ya. Nih, kita akan tuangkan. Wow, tumpah kesini. Aku cium dulu nih. Hmm, wangi banget. Tambahin lagi nih ya. Oke, segini aja. Wangi banget ini, pekat banget ini ya. Essence yang vanilla ini. Wow, ini benar-benar wangi banget nih. Makanya aku tuangnya gak terlalu banyak-banyak ya. Oke, kemudian kita campur deh. Sampai tercampur dengan rata nih ya. Biar si slimenya rata wangi vanilanya ya. Disini aku gak bakal kasih warna dulu. Karena aku mau bikin yang putihnya dulu ya, slimenya. Biar nanti kasih warna terakhir aja. Biar dia bagi dua. Sekarang kita kasih slime activator deh di terakhirnya ya. Ini aku pakai slime activatornya tuh dari gom ya. Makanya hasilnya tuh clear banget kan ini slime activatornya. Beda kalau yang dari borak sih tuh gak se-clear ini. Nih, kita tuangkan slime activatornya sedikit demi sedikit sambil diaduk nih ya. Jangan sampai langsung banyak. Kalau misalkan kita tuang langsung banyak, takutnya nanti langsung keras ngegumpalnya ya. Jadi sedikit demi sedikit aja sambil diaduk. Nih, sudah ada proses penggumpalan. Tapi masih cair banget ini ya. Nih, jadi ditambahkan lagi slime activatornya sambil diaduk lagi. Pokoknya sampai si slime ini dia membersihkan wadah ya. Jadi harus sabar aja. Hati-hati juga ya. Harus peliti nih pas ngegumpalin slime-nya. Jangan sampai gagal. Tapi kalau misalkan kita bikin di awal keras, itu gak apa-apa ya. Bisa dibenerin pakai air putih biasa. Tambahin air ya kalau misalkan hasilnya keras. Makanya ini aku tuangnya sedikit-sedikit. Takutnya nanti langsung keras slime-nya ya. Terima kasih telah menonton! Ini aku gak bakalan percepat atau aku skip ya. Biar kalian tau ya hasil slime-nya aku buat. Ya kan? Nih, biar lebih bagus aja ya kan. Kalau dipotong-potong takutnya nanti dikiranya aku bohong ya. Ini aku terus kasih slime activator kalau misalkan masih lengket ya. Nih, ini sudah mulai membersihkan wadah slime-nya. Jadi deh, gampang kan? Jadi jangan sampai keras ya hasilnya akhirnya. Pelan-pelan aja kasihnya. Oke, kita akan langsung saja pegang pakai tangan. Karena ini slimenya sudah membersihkan wadah. Kalau pakai tangan tuh jadinya lebih tau ya. Se-slimenya ini teksturnya seperti apa ya. Kalau misalkan keras bisa ditambahkan air. Kalau misalkan udah masih lengket ditambahkan slime activator ya. Wow, bisa kalian lihat ya. Ini tekstur slimenya udah bagus ya. Nggak keras, nggak lengket juga. Jadi udah pas. Oke, sekarang mari kita keluarkan saja dari dalam wadah nih. Ini dia hasil slimenya. Warnanya masih putih ya. Belum aku warnain karena biar bisa dibagi dua. Warna biru dan kuning ya kan. Biar nggak bikin dua kali. Jadi kasih warnanya sekarang nih. Aku bagi ke wadah yang satunya lagi sama wadah yang kecil ini. Wah, pas banget ya. Pas banget nggak sih? Wow. Pas ya. Ini aku bikin bisa sepas ini. Padahal aku nggak takar sama sekali ya. Cuma ngira-ngira doang. Pas banget. Ini jadi dua wadah slimenya. Oke, aku bakal warnain yang besar dulu ya. Nih, pakai warna kuning sama warna biru. Untuk warna minion ice cream selainnya. Nah, sebelah sini warna biru. Yang sebelah sana warna kuning ya. Aku bakal bikin yang warna biru dulu. Oke, warna biru sudah selesai. Sekarang kita warnainnya warna kuning ya. Ini dia warna kuningnya. Maaf ya, jadi tadi tuh aku kasih lihat pas nyampurin warnanya. Biar kalian bisa lihat. Cuma tadi aku percepat aja ya. Takutnya nanti malah kelamaan durasinya. Wow. Bagus banget ini. Lihat deh. Lembut banget pas aku tarik ya. Oke, sekarang aku mau langsung saja menata nih di wadah ya. Kita langsung dekorasi nih. Warna biru, kuning, dan biru lagi. Harus cepet nih ya. Jangan sampai di lama-lama. Takut keburu nyampur semua. Aduh, maaf ya kalau misalkan salah ini. Gede kan juga aku nyampurinnya. Udah bagus belum? Udah lumayan mirip lah ya. Ya, tapi pinggirnya bawahnya seperti ini. Maaf lah ya seadanya. Jadi takutnya gagal tadi. Tapi ini udah lumayan bagus lah ya. Segini juga. Maaf ya kalau misalkan jelek. Tadi aku takut banget pas nyampurinnya. Sudahlah nggak apa-apa ya. Oke, ini udah yang gede. Sekarang ini aku langsung aja mau dekorasi yang warna dekorasi kayak bikin apa aja ya. Ya, maksudnya aku mau campurin slime-nya nih ya. Untuk yang kecil. Ini aku bikin yang kecil warnanya cerah banget ya. Lihat deh. Beda kan sama yang tadi. Maaf ya, maaf banget. Oke lah nggak apa-apa. Sekarang kita langsung aja taruh ke dalam wadah. Yang birunya kita bagi dua nih. Ini untuk slime yang kecil nih ya. Di tempat es krim minionnya. Wow, lucu banget. Kita langsung tuang yang warna kuning. Aduh, takut nih aku. Bentar ya. Dirapihkan dulu biar bagus. Oke, cepet-cepet. Sekarang kita langsung juga tuangkan yang biru nih. Aduh, takut pas nyampurinnya. Takut salah. Sudah jadi deh. Minion ice cream slime-nya. Percis nggak? Seperti tadi tuh. Es krim minion. Tapi maaf kalau misalkan ini jelek ya. Ini warnanya cerah banget ya yang di tempat es krim ini. Sedangkan yang di tempat yang es krim gede ini warnanya pas nih. Aduh. Sudahlah nggak apa-apa. Maaf ya. Tuh kan. Ini yang kecil ini terlalu cerah banget warna kuningnya sama birunya. Kalau yang ini yang di tempat yang gede. Percis banget ini sama es krimnya ya. Oke. Sudah jadi es krimnya. Mirip banget ya. Eh kok es krimnya? Bukan es krim. Slime ya. Ini aku tutup pakai yang ini ya yang kecil. Tapi mana mungkin ya ini soalnya nggak nutup rapat banget. Tuh. Nempel lagi nanti ya. Kayaknya aku harus tutup pakai wadah lain deh. Ini aku langsung aja pakai sling warp nih ya. Kenapa harus kita tutup rapat? Soalnya nanti takutnya kalau misalkan nggak ditutup rapat atasnya itu kering ya. Jadi nanti jelek. Makanya ini aku tutup aja nih. Biar rapi ya. Oke. Slime sudah jadi. Sekarang ini mau aku diamkan saja ya. Selama satu hari satu malam. Biar nanti hasil slimenya ini dia lebih glossy dan kinclong ya. Oke semuanya. Sekarang mari kita lihat nih. Wah. Warnanya nyampur dong. Ini warna kuningnya ketutupan sama warna biru. Sedangkan ini di tempat yang kecil. Warna kuningnya lumayan agak banyak. Terus birunya ketutupan ya. Aku membuka dulu yang pertama. Ini yang kecil dulu nih ya. Kita lihat nih hasilnya ya. Kita lihat nih ya. Kita akan tuangkan langsung nih. Ini masih ada bubble-nya sih atasnya ya. Tada! Wow. Glossy banget dong. Hasilnya ini cantik banget ya. Lihat deh. Wah. Biru dicampur kuning jadi warna hijau ya. Tengah-tengahnya itu. Bangun nggak? Oke. Jadi ini dia hasilnya. Sekarang udah nggak terlalu mirip ya. Terang banget ini. Kita pencet nih. Wah. Jujur sih ini sangat bagus ya warnanya. Cerah banget. Lihat deh. Wow. Cantik banget ini pas aku tarik ya. Perpaduan warnanya jadi warna hijau gitu sama kuning dicampur ya. Biru sama kuning maksudnya dicampur jadi ada warna hijau gitu ya kan. Kayaknya nanti bakal jadi warna hijau sih ini sih selainnya ya kan. Kita mainin dulu nih ya yang kecilnya. Baru nanti kita keluarkan di wadah yang besar tadi. Oke semuanya. Di sini bisa kalian lihat ya warnanya piks ini udah berubah menjadi warna hijau ya. Biru dan kuning dicampur. Ini di wadah yang kecil kan yang aku mainin. Sekarang mari kita keluarkan di wadah yang satu lagi nih. Yang wadah yang besar ya. Ini udah kecampur banget sih. Warnanya jadi cetah ya. Jadi warna hijau. Oke. Sekarang mari kita mainin yang di tempat yang wadah satu lagi nih ya. Yang lumayan agak besar. Kita keluarkan nih. Cuma ini pinggirnya harus dibenerin dulu ya. Takutnya nanti pas ngeluarinya gagal nempel nanti ya. Nah oke. Siap-siap. Satu dua tiga. Wah. Warnanya cantik banget. Ini kebalikannya. Tadi itu di atas dia warna kuningnya kekelihatan. Tapi pas di bawah dia warna kuningnya kelihatan ya. Oke. Ini dia. Wow. Jujur sih. Ini teksturnya enak banget ya. Pas aku pencet. Kalau yang slime yang lumayan agak besar ini. Beda sama yang kecil tadi kan. Tapi ini kan jadinya lebih banyak ya. Si slimenya. Ini aku mainin dulu nih ya. Kita campur dulu semuanya. Sampai berubah nanti jadi warna hijau. Wah. Cantik banget sih ini. Seriusan deh. Glusi banget ini parah. Wow. Ini juga birunya terang banget ya kan. Pixi nanti bakal jadi warna hijau cerah gitu sih. Ini si slimenya. Ini atasnya biru semua nih ya. Bawahnya tadi. Atasnya, bawahnya, dasar nih aku. Kita campur dulu nih ya. Oh iya. Ini juga asli ya. Si slimenya ini bener-bener wangi vanilla ice cream gitu ya. Karena kan aku kasih essence yang vanilla itu kan pas buatnya. Jadi bener-bener wangi vanilla gitu si slimenya ini. Sampai nempel gitu di tangan aku wanginya. Oke. Jadi tutorial kali ini cukup segini aja ya. Yaitu tutorial cara membuat minion ice cream slimenya. Semoga kalian semuanya suka. Maaf kalau misalkan cilak ya. Buat yang suka, jangan lupa nanti di like ya videonya. Comment lagi. Aku harus membuat tutorial slime apa lagi. Atau misalkan video game apa lagi ya. Ini udah kecampur nih. Warnanya udah jadi warna hijau full semuanya ya. Dan pastinya jangan lupa juga untuk di share ke temen-temen kalian semuanya tutorial slime aku ini. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel youtube-nya aku, Aino Aini. Oke bye-bye. Assalamualaikum. Love you guys. Sayang kalian semuanya. Da, 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 da. Da, da, da. Terima kasih.